Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Ronaldo tampil menghibur setelah menendang bola gak gol di depan gawang. Selain itu ada juga kabar dari Lionel Messi yang mengumumkan kalau Piala Dunia 2022 ini menjadi Piala Dunia terakhirnya sebelum dia pensiung. Silahkan selengkapnya di Cetak Goharian berikut ini. Berita pertama kita mulai dari kabar rilisan terbaru peringkat FIFA di mana timnas kita Indonesia naik 3 peringkat ke posisi 152. Ada juga kabar dari Jamal Musiala yang kabarnya diminati oleh Liverpool. Tottenham Hotspur mengumumkan berita duka lewat akun resmi mereka. Pelatih kebugaran mereka yakni Gian Piero telah meninggal dunia pada usia 61 tahun. Gian sendiri menjadi asisten Antonio Conte di Sport sejak November 2021. Dirinya mendapat tugas atas kebugaran para pemain klub landan dengan jersey utama putih. Sebelumnya, Gian sempat menjadi pelatih kebugaran untuk beberapa klub mulai dari Juventus, Catania, Jiangsu Suning, Guangzhou Evergrande, dan AC Ajakio. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA telah memperbarui ranking negara-negara setelah judah internasional beberapa pekan lalu. Peringkat pertama masih diduduki oleh timnas Brazil dengan raihan 1,841,3 poin. Posisi kedua ada Belgia dengan 1,816,7 poin. Serta Argentina dengan 1,773,88 poin. Selanjutnya ada Inggris dan Prajish di posisi 4 dan 5. Sementara timnas kebanggaan kita Indonesia berhasil naik 3 tingkat ke posisi 152 dengan raihan 1,33,9 poin. Vietnam masih menduduki posisi tertinggi untuk negara di kawasan ASEAN di posisi 96. Wonderkid Bayar Muncan Jamal Musiala awali musim ini dengan tampil apik bersama di Rotan. Hal tersebut membuat Liverpool tertarik untuk mendatangkan sang pemain. Liverpool kini dilaporkan tengah berminat untuk menjadikan Jamal sebagai alternatif memperkuat lini tengah The Reds. Opsi ini dilakukan kalau mereka gagal mendatangkan gelendang Dortmund yakni Jude Bellingham. Sebab tidak akan mudah bagi Liverpool untuk menggait Jude Bellingham. The Reds harus bersaing dengan tim raksasa asal Spanyol seperti Real Madrid yang juga menginginkan Jude Bellingham. Bekanan Chelsea yakni Rhys James kini tengah menjadi sorotan terkait performa apiknya bersama The Blues. Terakhir dirinya sukses mencetak satu gol dan menjadi man of the match pada pertandingan UCL melawan Milan kemarin. Hal ini membuat legenda Rio Ferdinand tak segan memujinya. Menurutnya Rhys James punya kualitas yang jauh lebih baik daripada back Liverpool tren Alexander-Arnold. Ferdinand juga menambahkan bahwa James tampil begitu agresif saat di UCL semalam. Dia menyebut kalau James menyulitkan striker Milan yakni Rafael Leao. Pelatih Manchester City Pep Guardiola membantah rumor terkait klausul rilis Haaland yang bisa ditebus Real Madrid dalam 2 tahun ke depan. Pep menyebut bahwa pemain asal Norwegia itu sangat bahagia berada di Etihad Stadium. Pep juga berusaha membuat Haaland tetap berada bersama The Citizen. Apalagi Haaland memberikan performa maksimal saat bermain bersama Manchester City. Selain itu Haaland sepertinya masih ingin membela klub Manchester versi biru dalam waktu yang lebih lama. Nomor ini sebelumnya disebarkan oleh mantan pemain Los Blancos yakni Fernando Sanz. Lanjut ke kabar dari Nunes yang mengaku kalau belum klub dengan strategi yang diterapkan oleh Jurgen Klub. Lanjut ke Spanyol ada pergantian pelatih dari Kubu Sevilla. Dari Nunes belum juga nyetel dengan permainan The Reds awal musim ini. Ternyata dirinya memiliki masalah terkait komunikasi dengan juru taktik Jurgen Klub. Dilansir dari Daily Mail, Nunes mengaku dirinya gak mengerti apapun terkait instruksi yang diucapkan Jurgen Klub. Alasannya karena Nunes gak paham dengan bahasa Klub. Akan tetapi dirinya mencoba mengakali hal itu dengan bertanya kepada rekan setim lainnya tentang apa yang diinstruksikan oleh Klub. Mantan pelatih Tinas Argentina, George Sampaoli resmi melatih Los Nervio Nenses menggantikan Julen Lopetegui. Sampaoli kabarnya akan dikontrak hingga Juni 2024. Hal tersebut diumumkan lewat situs resmi Sevilla. Sebelumnya secara mewujudkan, Sevilla memecat Julen Lopetegui setelah kalak-kalak 4-1 melawan Borussia Dortmund di UCL. Sampaoli sendiri pernah menangani Sevilla pada periode 2016-2017. Kini dirinya kembali diberi tanggung jawab untuk membawa Les Nervio Nenses kembali ke jalur kemenangan. Kyle Walker diragukan tampil bersama timnas Inggris di PLA Dunia 2022 Qatar pada November mendatang. Sebab Walker harus menjalani operasi pangkal paha. Saat itu dirinya ditarik keluar karena mengalami cedera kalah Manchester City menjamu Manchester United di Etihad Stadium akhir pekan kemarin. Belum diketahui sampai kapan Walker akan menjalani pemulihan pasca operasi. Tapi Walker masih berharap bisa tampil di PLA Dunia 2022 bersama timnas Inggris. Netizen Inggris aneh-aneh aja. Masa ada ribuan orang Inggris yang bikin petisi supaya Haaland gak main di Liga Inggris lagi karena terlalu gacor. Kita masuk ke Liga Eropa ya guys. Ada Ronaldo yang gak gol di depan gawang. Performa apik Erling Haaland musim ini bersama Manchester City membuat pajak netizen di Inggris kesal. Sebab striker asal Norwegia ini telah mencetak 19 gol di 12 laga bersama The Citizen. Karena hal tersebut netizen di Inggris menganggap Haaland sebagai robot. Gak hanya itu netizen juga menganggap bahwa striker City tersebut membuat Premier League seakan menjadi Liga yang lemah. Baru-baru ini bahkan netizen di Inggris membuat petisi untuk mengusir Haaland dari Premier League. Hingga saat ini petisi tersebutlah ditandatangani oleh 400 ribu orang lebih. Manchester United berhasil comeback pada laga ketiga Liga Eropa. Bertanding di stadion GSB, Sekuasetan Merah menang tipis atas Omonia dengan skor 3-2. Omonia berhasil unggul lebih dulu lewat gol dari Karim Ansari Vard di menit ke-34. Namun di babak kedua, Manchester United berhasil comeback berkat brace dari Marcus Rashford serta 1 gol dari Anthony Martial. Hingga pulit panjang dibunyikan, Omonia hanya mampu membalas 1 gol lewat Nicolas Panayutu. Dengan hasil ini, Setan Merah duduk di posisi kedua dengan 2 kali menang dan 1 kali kalah. Masih tertinggal 3 poin dari Real Sociedad yang masih mengumpulkan poin sempurna. Manchester United berhasil menang pada laga kedua Liga Eropa. Namun terdapat momen yang gak biasa dibuat oleh seorang Cristiano Ronaldo pada menit ke-77. Peluang bermula saat Diogo Dalot masuk ke kotak penalti tanpa pengawalan ketat. Dengan baiknya dia oper ke Ronaldo yang berdiri di posisi yang menguntungkan. Namun Ronaldo malah membuat aksi menghibur setelah sepakannya cuma kena tiang. Kegalan itu pun membuat Sang Mega Bintang terlihat frustasi dan marah-marah sendiri. Sampai akhir laga tidak ada gol yang dicetak oleh si Arsevan. Next, masih dari Europa League ada hasil pertandingan Arsenal yang tadi malah menang di kandang sendiri. Sementara Roma kena nasib apa setelah kalah dari Real Betis. Arsenal bertanding di pekan ketiga grup A Liga Eropa. Bertanding di kandangnya sendiri, The Gunners menang telak atas Bode Glimm dengan skor 3-0. Ketiga gol Arsenal dicetak oleh Ede Ketiah, Rob Holding dan Fabio Vieira. Meskipun sedikit unggul dalam penguasaan bola, Bode Glimm tampil kurang efektif dengan hanya melepaskan empat tembakan ke gawang Matt Tarnar. Dengan kemenangan ini, Arsenal memucaki klasemen grup A Liga Eropa dengan 6 poin. Sementara Bode Glimm berada di posisi kedua dengan perolehan 4 poin. Ais Roma harus menelan kekalahan pada pekan ketiga grup C Liga Eropa. Bertanding di Stadion Olimpico, Ais Roma kalah tipis atas Real Betis dengan skor 1-2. Klub ibu kota Italia ini sebenarnya sudah unggul lebih dulu berkat satu gol penalti dari Paolo Di Bala di menit ke-34. Tapi sepanjang pertandingan, Real Betis terus menekan sampai mampu comeback berkat dua gol dari Guido Rodriguez dan Luis Henrique. Kekalahan ini pun membuat berada di posisi yang berbahaya. Mereka terancam gagal lulus ke babak 32 besar setelah terbenam di posisi ketiga. Sementara kemenangan membawa Real Betis kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 9 poin. Inilah klasemen sementara Europa League sampai match day ketiga. Daniel Messi membuat pernyataan mengejutkan. Beliau mengumumkan kalau pilih dunia 2022 ini akan menjadi yang terakhir baginya. Hal tersebut sudah dipertimbangkan setelah karirnya telah mendekati garis akhir karir. Faktor usia merupakan alasan utama dirinya ingin pensiun di tim nasional. Messi mengatakan kalau dirinya cemas dan gelisah pada saat yang bersamaan. Messi juga mengaku gak sabar untuk menunggu saat itu. Namun di sisi lain Messi juga takut kalau hal tersebut segera berakhir. Golokante dikabarkan mau pindah dari Chelsea tapi tetap masih mau tinggal di London. Kita lanjut ke sewang bulat tanah air yang bilang kalau gak ada sanksi FIFA atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Golokante dilaporkan ingin meninggalkan Chelsea. Namun dirinya masih nyaman di London dan ingin melanjutkan karirnya di kota Big Ben. Otomatis Kante akan bergabung dengan klub yang menjadi rival Chelsea. Namun masih belum diketahui klub mana yang akan menjadi pelabuhan selanjutnya. Kabarnya PSG tengah tertarik untuk memboyong Kante ke Paris. Tapi dengan keinginan Kante bertahan di London, klub berjuluk Les Parisiennes itu cukup sulit untuk mewujudkan transfer tersebut. Fede Valverde akhir-akhir ini menjadi pemain Real Madrid yang paling disorot. Alasannya karena Valverde berhasil tampil bagus dan menjadi penyelamat El Real di beberapa pertandingan. Berkat penampilannya, Valverde jadi sering dibanding-bandingkan dengan pemain legendaris Liverpool, Stephen Gerrard. Sebab mereka sama-sama memiliki peran sebagai gelandang box-to-box. Mendengar hal tersebut, Valverde mengaku kesenangan sebab menurutnya Gerrard merupakan bintang dunia yang luar biasa. Musim panas lalu, Cristiano Ronaldo meminta Manchester United untuk melepaskan dirinya. Bahkan Ronaldo sampai gak ikut latihan dan tur pro-musim bersama squad Setan Merah sebelum Premier League dimulai pertengahan Agustus yang lalu. Waktu itu, sang pelatih Eric Ten Hag memang enggak melepaskan pemain karena Ronaldo masuk ke dalam rencana squadnya. Kini situasi telah berubah. Dia telah mengizinkan Ronaldo untuk hengkang ke Kop lain pada bulan Januari mendatang. Ten Hag juga mengakui kalau Ronaldo enggak bahagia di Old Trafford meski sangat bahagia di sesi latihan. FIFA dilaporkan enggak memberikan sanksi kepada Indonesia menyusul tragedi yang terjadi di Kanjuruhan. Menurut Ketua PSSI, FIFA mendukung Indonesia untuk segera pulih dari insiden yang terjadi. Bahkan ia mengklaim kalau FIFA akan mensupport penuh secara tim maupun finansial. Menurut FIFA, tragedi besar di dunia menyebabkan sepak bola di negara tersebut akan berbenah dan menjadi maju. FIFA juga memberikan panduan menyakut sanksi yang bisa diberikan federasi kepada para pelaku. Sebelumnya, FIFA juga telah memberikan dokumen panduan untuk kerusuhan di Liga Meksiko yang menyebabkan 26 orang luka-luka. Ada statistik bagus nih dari Anthony Martial yang tiba-tiba gacar dan langsung mau diperpanjang kontraknya. Ada juga soal Jack Grealish yang katanya kesal sama orang-orang yang bilang kalau dia overrate. Musim lalu, Anthony Martial kerap menjadi pemain cadangan dan enggak mendapat tempat utama di Manchester United. Bahkan musim lalu, ia kerap mengalami cedera dan dipinjamkan ke Sevilla. Di awal musim ini, Martial tiba-tiba tampil kesetanan dan mengalami perubahan besar. Walaupun selalu tampil sebagai pemain pengganti, Martial berhasil mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan di semua ajang. Catatan ini berbanding terbalik dengan Cristiano Ronaldo yang tampil bingung di musim ini. Dalam 9 laga yang dimainkan, Bang Dodo cuma mencetak 1 gol saja, itu pun dia cetak lewat eksekusi penalti. Manchester United dilaporkan ingin memperpanjang kontrak Anthony Martial. Rencana ini pun disambut baik sebab Martial kabarnya siap bertahan di Old Trafford. Sebab Martial mengaku kalau dirinya bahagia bermain di Manchester United. Pemain bernama punggung 9 ini mengaku kalau dirinya merasa cocok dengan gaya bermain tenhag. Rencana perpanjangan tersebut muncul karena Martial tampil apik bersama MU. Sebagai informasi, Martial juga mencatatkan skor saat MU bertanding menghadapi Omonia dini hari tadi, walau hanya diturunkan sebagai pemain pengganti. Jack Grealish menjadi pembelian termahal Manchester City pada musim lalu. Saat itu dia diboyong dari Aston Villa dengan harga fantastis bernilai 100 juta euro. Tapi sayangnya harga mahal tersebut malah mengundang banyak perdebatan. Apalagi performa Grealish di musim lalu tidak sesuai dengan harga mahalnya. Banyak yang menilai kalau mantan pemain Aston Villa itu gak pantas dengan harga klausulnya. Baru-baru ini pemain berusia 27 tahun itu mengakui kalau hal tersebut mulai mengganggu dirinya. Grealish menyebut kalau harga tersebut merupakan kesepakatan bisnis antara kedua klub dan dia tidak peduli dengan itu. Berita selanjutnya guys, ada Elkan Bagot yang dikritik oleh asisten manajer klubnya di Inggris. Ada juga aksi respect dari tim Nas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal yang membuatnya dipeluk tim lawan. Asisten manajer Gillingham David Livermore menilai kalau Elkan Bagot harus meningkatkan performanya lagi. Selain itu Livermore juga menyebut ada banyak yang harus dibenahi Bagot. Akan tetapi menurut sang pelatih pemain muda asal Indonesia ini merupakan pemain yang levelnya bisa tampil di atas League 2 alias Kastle keempat Liga Inggris. Selepas itu Livermore merasa puas dengan performa yang diperlihatkan Bagot. Apalagi sebelumnya Bagot berhasil mencetak gol saat laga grup A IFL Trophy melawan Brighton dan Hope Albion U21. Livermore menyebut kalau hal itu akan menjadi hasil positif untuk melihat dirinya bermain lagi. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo resmi menetapkan 6 tersangka termasuk Direktur PT LIB yakni Ahmad Hadian Lukita terkait tragedi Kanjuruhan. Kelima tersangka lainnya yakni Ketua Pampel Arema FC yakni Abdul Haris, Security Officer Arema Suko Sutrisno serta ketiga tersangka lainnya dari pihak kepolisian. Kapolri menyebut penangkapan ini berdasarkan gelar perkara dan alat bukti yang cukup. Selain itu tiga anggota kepolisian menjadi tersangka karena memerintahkan anggota lainnya untuk menembakkan gas air mata. Guys kita baca komentar ini dari Livia Clarencia. Semoga timnas U17 bisa lolos ke piala AFC biar lengkap. Ya guys kita doain yuk supaya timnas Indonesia bisa lolos terus. Kalian kasih dukungan di bawah ya guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa.